Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah la ilaha illa hu Wa'ala Allah falyetowakkalilmu'minun Ya ayyuhalathina amanuuhu Inna min azwajikum Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 алаikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna katolidullah Al-Fatihah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang sehat, sakit Dan kemarin kita kegiatan sama dengan Kabupaten Tanah Laut Dari Kalimantan Jadi full kemarin hari ini Tapi Alhamdulillah tidak apa-apa Jadi tidak perlu berpikir yang aneh-aneh ya Ada yang tahu surat apa yang dibaca sayang? Yo siapa? Nanti siapa yang bisa menjawab setiap pertanyaan Abuya? Ada dorpres dari Abuya Siapa yang bisa surat apa yang dibaca? Al-Khujurut Belum tepat Yo siapa-siapa Bagus Bagus-bagus Berani menjawab Berani menjawab berarti Menunjukkan bahwa mentalnya sudah terbentuk Ayo siapa yang bisa? Surat apa yang dibaca? Silahkan sayang Ayo siapa? Siapa? Satu Dua Oke Alhamdulillah betul Ustaz Rifti Surat Apa lagi? At-Tagobun Ya Surat At-Tagobun At-Tagobun Salah satu ayat yang dibaca oleh Ananda adalah Bagaimana manusia atau anak itu bagian dari Fitnah Nah panjen dengan semua Anak-anak santriwan-santriwati yang hadir disini Ini adalah proses Dimana Yang namanya fitnah Itu bisa menjadi satu cobaan Bagi orang tua, keluarga dan sebagainya Makanya disini Alhamdulillah Ayat yang dibaca tadi itu teguran buat kita Buat Abuya sebagai anak juga Buat Ustaz Yaki sebagai anak Buat Antum semua sebagai anak Apa yang akan kita lakukan sebagai anak Apakah kita menjadi cobaan dunia untuk orang tua kita Atau kita bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua kita nanti di surga Allah Nah makanya disini kita sama-sama sedang berusaha menjadi manusia yang tentunya Manusia Manusia Ahlul Memang secara prestasi sudah banyak Tapi yang perlu diperhatikan disini adalah Bukan prestasi yang diperhatikan Bukan prestasi yang dilihat Tapi ada sebuah pro-proses Nah proses inilah yang nanti ingin Abuya sampaikan bersama dengan anak-anakku semuanya Bagaimana kita menjadi seorang hafid hafizah yang berpres Siapa yang ingin prestasi Angkat tangan Angkat tangan Gak usah malu ya Gak usah malu ya Adik Akilah ini Adik aja ya Karena usianya masih kecil Adik Akilah ini Anaknya dulunya pemalu Boleh dibilang Tidak berani ngomong di depan orang Dan bahkan Tidak ada Kepikiran Abuya itu Bapak Bisa Atau Bisa berbicara di depan orang Terus Di televisi Kemudian di Kegiatan-kegiatan Kenapa dia sekarang berani Nah inilah yang tadi saya Abuya sampaikan Ada sebuah Proses Bagaimana 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 proses Untuk menjadikan Akilah menjadi hafizul Quran yang berprestasi Tentunya Banyak Hal yang harus kita lalui Kenapa Karena adik Akilah ini Ya nak ya Dulunya Itu Kemampuannya Itu otak kiri Ya Menghafalkan Quran itu otak kanan apa otak kiri Ustaz Ustaz Rifqi otak Otak kanan Seratus Nah nanti saya kasih Nanti saya kasih ya Kenapa otak kanan Karena hafalan Quran ketika menggunakan otak kanan itu longkem Panjang Panjang Yang abu ya temukan yang abu ya temukan yang berawal dari Ananda Akilah Kembali ke Kembali ke Akilah Ya saya ceritakan sekilas Nah ini penting Jadi Supaya Anak-anakku semua mungkin ada Abu ya Saya itu gampang Gampang Hafal Tapi mudah lupa Ada disini Banyak Banyak Siapa disini Saya ingin tahu Biar tahu Abu ya Satu-satu Siapa yang disini Mudah hafal Mudah lupa Satu dua tiga Gak apa-apa Gak usah malu Gak usah malu Oke Cukup Siapa yang disini Masuknya Hafalannya sulit Tapi panjang Kuat hafalannya Ada Gak ada Siapa yang disini Mudah hafal Dan kuat hafalannya Nah ini Siapa Gak ada yang berani Ada disini Yang ada Saya setas disini Sama Akilah Gak gurau ya Jadi kembali lagi Ananda Akilah ini Ketika Usia Tiga tahun Itu Memiliki Kemampuan Otak Kiri Yang lebih Dominan Daripada Otak Kanan Padahal Abu ya Sama Umma Terbentuknya Anak menjadi Penghafal Quran itu Tak lepas dari Kedua orang Kedua orang Tua Kenapa Karena Tidak akan Bisa Mudah Kita mengarahkan Anak-anak kita Tanpa Adanya Orang tua Kita Nah Sampai disini Orang tuanya Siapa Beliau Ya Beliau Beliau ini Orang tua Dimahat Sehingga Apa yang Diterapkan Apa yang Diajarkan Harus Diikuti Oke Kembali Kepada Akilah Harapan Harapan Abu ya Sama Umma Pengen Sekali Punya Zuryah Penghafal Quran Qadarullah Usia Tiga Tahun Kita Lakukan Analisa Dengan Menggunakan Metode Iridologi Dan Skerologi Ternyata Akilah ini Otak Kirinya Lebih Dominan Otomatis Otak Kiri Kalau Dia Lebih Dominan Cepat Hafal Cepat Lupa Maka Disinilah Ketika Itu Abu ya Tidak Memaksakan Anak Ini Untuk Menjadi Penghafal Al Quran Lah terus Gimana Katanya Abu ya Cita-citanya Punya Anak Penghafal Quran Bentar Kalau Seumpama Anak Ini Akilah Ya Adik Akilah Ini Otak Kanannya Lebih Dominan Mungkin Langsung Ustaz Seperti Yang Abu ya Terapkan Pada Adiknya Yang Sekarang Menjadi Atlet Bulu Tangkis Ya Ya Sat Mohon doanya Sat Tanggal 17 Berangkat Ke Jarum Jawa Tengah Adiknya Penghafal Quran Tapi Atlet Bulu Bulu Tangkis Ya Itu ya Ya Kanan Otak Kanan Otak Kanan Akilah Otak Otak Kiri Makanya Jangan Ketilati Yang Tadi Paling Banyak Ambil Paling Banyak Cepet Lupa Cepet Hafal Cepet Lupa Bisa Niru Bisa Meniru Tips Yang Abu Ya Sampaikan Nanti Makanya Tadi Mudah Mudah Kita Pulang Ilmu Yang Abu Ya Sharing Ini Bisa Diambil Dan Bisa Diterapkan Tadi 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 Terima kasih.